Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Semoga bang Hak dan kang Hakim sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan meliru Allah SWT Amin Afan bang, kalau kita tidak bisa konsisten dalam satu hal sehingga tidak bisa menjadi ahli dalam satu bidang karena terkadang tertarik ke bidang lain Yang baru Jadi untuk melanjutkan yang sudah dikerjakan Malah ditinggal Jadi selalu setengah-setengah Kalau melakukan sesuatu hal Tidak bisa sampai benar-benar Tercapai Itu cara mengatasinya gimana bang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu tadi yang abang Sampaikan Diistilahkan dalam istilah bahasa Jepang Itu ikigai Apakah yang kita lakukan itu Ada gairah kita disitu atau tidak Biasanya orang tidak konsisten itu Karena hilang gairah Hilang lagi semangat Makanya kemudian tidak punya harapan disitu Lalu dia meninggalkan Udah lah kayaknya ini gak cocok Pastikan ketika kita melakukan sesuatu Kita ada gairah Ada kesenangan melakukannya Dan kesenangan ini Itu karena kita punya Tujuan-tujuan tertentu Kenapa kita menyenangi sesuatu Karena kita punya tujuan Misalnya nih Ada atlet sepak bola Ketika ia melalui latihan fisik Bisa jadi ketika latihan fisik itu Dia tidak suka Harus lari Sejauh sekian kilometer Misalnya setiap hari Itu kan berat Tapi karena dia punya tujuan tertentu Nah tujuan tertentu ini Yang menjadikan ia termotivasi Untuk tetap melakukan Jadi gairah itu Harus didorong oleh motif Motifnya apa nih gitu Motivasinya apa Banyak diantara kita Yang ketika melakukan sesuatu Gak punya motif gitu Gak punya tujuan Sehingga Seperti kesannya Tidak konsisten Berarti sebelumnya Yang paling pertama kita lakukan Tujuan kita apa sih Melakukan ini Sehingga kalau sudah jelas Tujuannya Arahnya sudah jelas Ketika kita melakukan Akan punya Istiqomah disitu Kenapa? Karena punya tujuan Tapi kalau gak ada tujuan Sepertinya kita gak tahu arah Kalau gak tahu arah Pasti akan buntu Mau kemana sebetulnya kita nih Gak tahu Karena kerjakan ini Sebenarnya mau kemana? Ya gak paham Aku ngerjain aja Itu sehingga dia tidak Terus berkembang Maka pastikan punya tujuan dulu Ngapain saya melakukan ini? Apa tujuan saya melakukan ini? Sehingga dari situ Kita punya gairah Lalu keahlian itu dibentuk Kadang-kadang orang pengennya Ahli di satu bidang Belum tentu Kita ahli di satu bidang Belum tentu Misalnya ada orang yang Lulusnya sarjana hukum Apakah dia pasti menjadi ahli hukum? Belum tentu Kerjaannya bisa di HRD Human Research Development Bagian penanganan karyawan Dan itu gak harus dengan hukum Tapi dengan peraturan-peraturan perusahaan Dan lain sebagainya Tetapi paling tidak Ketika dia punya pengetahuan Membidangi itu Keahlian itu akan berproses Ketika dia melakukan Jadi ahli itu tidak mungkin ada Kecuali ketika dia dalam proses melakukan Jadi jangan sampai kita menganggap Bahwa dengan latihan itu Kita jadi ahli Latihan itu baru teorinya Orang latihan sepak bola Meskipun dalam praktek gitu Itu larinya gocek Bolanya harus begini Apakah langsung jadi ahli sepak bola? Belum Kapan dia ahli ketika dibuktikan Dalam permainan Sepak bolanya Yang sesungguhnya Sehingga disitu orang ahli Jadi Orang cerdas itu Tidak hanya cerdas di sekolah Tapi cerdas ketika menghadapi Masalah yang ada di luar Itulah cerdas Sehingga Keahlian itu Jangan dianggap Sesuatu Yang harus kita kerjakan Di bidang kita saja Belum tentu Bisa saja Bisa saja Orang Apa namanya Tidak pernah kuliah Engineer gitu Tapi karena selama ini Dia bekerja dengan Tukang bengkel bubut gitu Maka dia ahli mesin Kenapa? Karena selama ini kerjanya Sama tukang bubut gitu Bubut mesin gitu ya Setiap hari dia melakukan itu Meskipun mungkin dia hanya Tamatan SMP sekolahnya Tapi setiap hari dia bubut mesin Setiap kali dia kotak-ketik Korter mesin disitu Sehingga dia tahu betul Gimana cara bubut yang baik Gimana cara Supaya Membuat mesin itu Torsinya juga benar gitu Dan itu Jadi ahli Meskipun dia gak kuliah Bisa jadi keahliannya Mengalahkan Sarjana mesin sekalipun Saya belajar teknik mesin Gak seahli dia bang gitu ya Jadi keahlian itu Nanti kita temukan dalam praktek Jadi jangan menganggap Bahwa yang kita kerjakan Itu kita pengen jadi ahli Kemudian kita berhenti Karena kita tidak punya tujuan Pastikan punya tujuan dulu Sehingga dari tujuan yang jelas Kita bisa istikoma Istikoma itu Jatuh ya bangun lagi Salah ya segera perbaiki Kalau kita katakan Kalau anda berdosa Segera istighfar gitu Orang istikoma Bukan berarti dia gak pernah salah Istikoma itu Berupaya tetap menuju kebenaran Meskipun kepleset Kan kepleset bukan sesuatu Yang disengaja ya Tergelijir dalam dosa Tapi segera istighfar Bukan berarti tanpa salah gitu Enggak lah Manusia gak mungkin ada salahnya Kecelir Rasulullah Salallahu alihi wassalam Kalau kita mungkin Sekali terpleset Tapi istikoma Bangkit lagi Ada rasa kesal Ada rasa lelah Ada rasa kecewa Ada rasa putus asa Oke Tapi dengan tujuan yang jelas Kita kembali semangat lagi gitu Jadi keistikomahan kita Konsistensi kita Itu didorong oleh tujuan yang jelas Jadi masalahnya Bagi penanya Insya Allah Yuk kita temukan dulu tujuannya apa Arah yang kita mau tuju itu kemana Sehingga istikomah Konsistensi bisa kita jaga Insya Allah Baik Abang Terima kasih atas jawabannya Sangat jelas Jadi yang bisa menguatkan kita Untuk bisa istikomah Dan menuntaskan Dalam mengerjakan Suatu bidang Atau suatu pekerjaan Itu punya tujuan Tujuan yang jelas Seperti kita Mau berpergian Kalau gak ada tujuan Kita mudah bila kemana-mana Ngawur lah Berhenti dulu Muter dulu Terus mau kemana Gak tahu Balik lagi Masih mending balik lagi Iya-iya Betul Jadi harus menetapkan tujuan dulu Logikanya cerdas sekali Betul